Halo Halo semua kembali lagi di video kali ini kita akan membahas lagi update terbaru dari suatu custom room dan sekarang kita menggunakan device dari Xiaomi Redmi Note 5 dengan kodename wired disini kita menggunakan device Xiaomi Redmi Note 5 yang menggunakan kapasitas 4x64 dan juga bisa dipakai untuk teman-teman yang menggunakan kapasitas memori yang lain disini kita akan menceritakan mengalah pengalaman kita menggunakan custom room ini yang sudah kita coba untuk beberapa hari semoga dengan adanya video ini bisa menjadi gambaran atau referensi teman-teman Apakah custom room ini cocok untuk digunakan sehari-hari Oke yang pertama kita akan coba untuk review spesifikasi singkat dari custom room update terbaru ini dan custom room apa yang kita install ini kita masuk ke setting kita masuk ke buat pun dan kita cek di Android version Oke ini ada di Android 13 ada di untuk custom UI nya untuk custom OS nya ini dia adalah pixel experience plus untuk wiret disini dia update security pad nya di Mei tanggal 5 2023 dan untuk karenanya dia menggunakan Super Ryzen OS dan ini bawaan dari custom room tersebut Oke setelah dari custom room kita akan kembali ke home screen dan kalau kita lihat ini dia menggunakan launcher dari Google Pixel yang tentunya ringan karena memang custom yang rom-romnya adalah Google Pixel ya jadi ringan untuk tampilannya juga simple dan minimalis Oke sekarang kita akan coba untuk masuk ke home setting dan kita coba masuk ke wallpaper dan sel dan kita lihat ada berapa banyak walaupun yang ditawarkan dan lumayan banyak karena membawaan dari Google Pixel memang banyak sekali walaupun gratis yang bisa kita pakai dan untuk warna akhirnya bisa mengikuti warna dari wallpapernya sekarang kita akan coba untuk geser ke atas dan berikut ini adalah aplikasi bawaan yang terinstall dari custom rom Pixel experience OS ini hai 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 setelah itu kita akan coba geser ke bawah dan kita akan masuk ke menu quick setting dan disini ini ada beberapa banyak shortcut quick setting yang bisa kita tambahkan dengan mengklik tombol pensil dan disini kita lihat ada banyak ya untuk shortcut di quick settingnya namun disini kita belum menemukan fps overlay berarti tidak ada ya namun tidak masalah karena hanya untuk menunjuk fps ketika main game dan perlu teman-teman ketahui untuk wifi bluetooth dan lokasi sudah kita coba dan semuanya aman setelah itu kita akan coba masuk ke menu pengaturan dan disini meskipun dia adalah pixel experience plus namun tidak ada fitur-fitur tambahan dalam artian tidak ada tab khusus di setting untuk mengatur kustomisasi tampilan ataupun fitur-fitur yang lainnya mungkin developer memang ingin membuat custom rom yang memang mirip sekali dengan pixel launcher ataupun pixel OS dimana memang pure Android jadi ringan untuk penggunaannya terima kasih telah menonton! pixel experience plus yang terbaru ini memakan ruang sistem sebesar 12GB lumayan banyak namun perlu teman-teman ketahui kalau ruang sistem 12GB yang terinstall ini sudah termasuk dari cac dan penginstalan aplikasi setelah itu kita akan coba masuk ke security nya disini kalau kita lihat untuk security nya dia lengkap ya face on lock dan fingerprint sudah kita coba oke aman dan kita akan coba untuk face on lock nya oke lancar juga untuk face on lock dan fingerprint tidak ada masalah dan kita akan lanjut ke UI experience nya jadi kita akan coba untuk pengetesan ya buka tutup aplikasi dan coba untuk sosmed dan yang lain kita coba untuk internet dulu cukup cepat tanpa adanya lag ataupun foreclose oke cukup cepat ya dan kita akan coba untuk di shopee karena dari referensi teman-teman kalau e-commerce itu lumayan berat digunakan kita coba cari di allshop misalkan oke gak ada kendala ya cukup cepat juga mungkin untuk loadingnya memang sedikit lama tapi tidak masalah kita coba lanjut ke Tokopedia disini juga lumayan cepat biar ada lag sedikit lah karena memang lumayan berat karena memang untuk e-commerce sering update sih oke aman ya untuk e-commerce meskipun ada lag sedikit itu enggak masalah ya karena memang RAM nya adalah 4 dan storage nya 64 jadi gak butuh masalah oke dan salah kit itu kita akan coba untuk RAM management dimana kita membuka kembali aplikasi yang telah kita buka sebelumnya untuk melihat efisiensi RAM pada custom room pixel experience plus ini oke aman nah ini dia redabak ya kita akan coba untuk kamera kita sudah coba kemarin untuk kameranya dan semuanya aman oke untuk mengetahui performanya kita melakukan run test satu kali di aplikasi atoto basemart dan didapat hasil untuk pengujiannya adalah sekian dan perlu teman-teman ketahui untuk skor atoto ini tidak bisa ya dijadikan acuan penuh karena banyak hal lain yang menjadi tolak ukur keakuratan performa dari suatu custom room dan sekarang kita akan coba untuk pengujian game disini kita sudah mendownload satu game yaitu mobile legend dan untuk settingan grafiknya akan kita tampilkan di layar silahkan teman-teman simak di video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari poin-poin bagus sebelumnya tidak lengkap rasanya jika suatu custom rom memiliki bug jadi setelah penggunaan kita untuk beberapa hari kita masih belum menemukan bug yang signifikan ya mungkin kalau kita lihat ada lag ataupun foreclose itu juga belum ada ada sedikit bug sedikit sih yang tadi kita coba dan tapi itu mungkin hanya kebetulan saja ya enggak bukan bug yang beneran bug ataupun bug yang signifikan jadi kita bisa lanjut ke segmen yang lain dan apabila teman-teman setelah menginstall custom rom ini dan menemukan bug silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar setelah semua pembahasan tadi kalau teman-teman tertarik menggunakan custom rom ini untuk bahan-bahannya ada di deskripsi dan cara installnya seperti berikut ini oke kalau ada pertanyaan seputar customer mini ataupun teman-teman mau pembahasan yang lain bisa tuh langsung saja tulis di kolom komentar dan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir kita ketemu lagi di video selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton